Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa Polisi mengelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang arah Jakarta yang melibatkan total ada 17 kendaraan ya. Dan selama pelaksanaan olah TKP arus kendaraan yang melintasi kilometer 92 tol Cipularang dialihkan. Olah TKP kecelakaan di kilometer 92 tol Cipularang arah Jakarta dimulai pukul 8. Dan olah TKP dilaksanakan untuk memastikan penyebab kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Dan selama pelaksanaan olah TKP untuk sementara pemirsa arus lalu lintas akan dialihkan keluar melalui gerbang tol Cika Muning di kilometer 116 dan masuk kembali di gerbang tol Jatiluhur di kilometer 84. Informasi selengkapnya pemirsa, informasi yang terkini akan disampaikan jurnalis Metro TV ada Fadila Syarafina dari Purwakarta, Jawa Barat. Ya kita sapa langsung Fadila bagaimana sejauh ini jalannya olah TKP apakah masih berlangsung di sana? Ya Valen, Iqbal dan juga Jason untuk olah TKP atau tempat kejadian perkara dari kecelakaan lalu lintas kilometer 92 di tol Cipularang. Ini saat ini sudah selesai dilakukan sekitar 10 menit yang lalu atau ini berarti tadi olah TKP ini dilakukan selama sekitar 1,5 jam. Seperti yang Anda sampaikan tadi, selama olah TKP ini dilakukan memang ada pengalihan dari kendaraan. Jadi kendaraan ini yang melintas dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini diminta... ...dapat masuk kembali di gerbang tol Jatiluhur maupun juga gerbang tol Sadat. Namun kami pantau saat ini sepertinya sudah dibuka kembali, arus lalu lintas sudah kembali berjalan dengan normal. Nah kalau soal olah TKP-nya sendiri, saat ini tadi itu dilakukan, yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah capturing. Atau artinya mengambil gambar secara keseluruhan dari tempat kejadian perkara, kecelakaan yang terjadi pada kemarin sore. Tadi dalam capturing ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya adalah screening dari darat. Ini dilihat kembali di struktur jalannya, kemudian juga dilihat kembali apakah ada jejak-jejak pengereman. Kemudian di bagian-bagian mana terjadi tabrakan pertama kali, kendaraan apa yang ditabrak pertama kali. Kemudian diberikan marka-marka warna putih untuk menandai. Kemudian juga diterbangkan drone. Ini untuk menunjukkan secara utuh gambaran dari lokasi tempat kejadian perkara pada kecelakaan kemarin sore. Nah, untuk selengkap ya, berikut adalah pernyataan dari Wadir Lantas, Polda, Jawa Barat, AKBP, Edwin, Afandi. Ini adalah kejadian perkara yang terjadi kemarin pada pukul 16.00 yang melibatkan 17 kendaraan. Laka beruntun di kilometer 192.200 arah Jakarta. Kegiatan olah TKP kali ini, yang pertama tentunya kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena aktivitas ini mengakibatkan ada sedikit kepadatan karena kita harus memending tol. Namun kita juga untuk mengurangi kepadatan di tol, mohon maaf juga kita melaksanakan pengalihan arus lintas di Getsika Muning. Semoga kegiatan ini hanya berjalan 30 menit karena kita membutuhkan penelitian yang cukup panjang dari kilometer 192.600 sampai 192.200. Sekitar 400 meter kita melaksanakan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kemarin. Situasi umum terjadinya kecelakaan kemarin adalah di sore hari dan kemudian ada hujan dan di situ terjadi antrian kendaraan di lokasi ini. Kemudian ada satu kendaraan tronton membawa kardus yang kemudian lepas kendali di titik ini. Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan. Sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Demikian. Pak, kalau dilihat kan terlalu sepulangan itu tidak hanya ini ya Pak, ada kecelakaan begitu Pak. Ya, demikian adalah pernyataan dari Wadir Lantas Polda, Jawa Barat. Namun, Valen Iqbal dan juga Jason memang disampaikan bahwa olah TKP ini masih merupakan tahapan awal sehingga masih belum dapat disimpulkan. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kecelakaan pada kemarin sore? Nah, apakah penyebab kecelakaannya ini karena jalanannya atau karena mesin dari kendaraannya atau karena kelalaian dari pengemudi? Tentunya ini masih perlu banyak tahapan penyelidikan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tadi Wadir Lantas Polda, Jawa Barat juga menyampaikan bahwa hari ini pihaknya bakal memberikan pertanyaan atau menanyai pihak sopir dari truk tronton yang membawa kardus yang menabrak salah satu kendaraan yang kemudian menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi kemarin sore. Nah, tentunya kita masih harus menunggu pernyataan langsung dari polisi, kemudian juga bagaimana hasil dari olah TKP, rekonstruksi, dan juga pertanyaan yang diberikan kepada sopir dari truk ini untuk mengetahui apakah ada tindak pidana, apakah nanti akan ditetapkan tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadillah Syarafina, nanti kami akan update kembali situasi dari sana dan hasil olah TKP, dan selamat kembali bertugas.